Sabetan pedang tak mampu menggores kulit suhu Ato saat beratraksi. Besi panjang tertusuk di kedua daun telinga, namun tak setetes darah pun keluar. Kakinya pun asyik menari di atas kursi dengan bila-bila pedang tajam, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Suara iringan musik tabu-tabuhan terdengar berirama dan nyaring. Mengiringi gerakan tubuh suhu Ato yang semakin lincah beratraksi di depan ratusan pasang mata. Inilah atraksi tatung yang dilakukan suhu Ato, pegiat atraksi tatung sekaligus pemilik kelenteng Taishong Lohyun. Atraksi ini rutin ditampilkan memperingati hari ulang tahun kelenteng yang berada di desa Aik Pelempang Jaya, Tanjung Pandan, Belitung. Di saat yang sama, atraksi ini juga sebagai peringatan ulang tahun Dewa Taishong Lohyun dan penghormatan terhadap Datuk Lengkong, leluhur suhu Ato. Secara harfiah, tatung dalam bahasa Haka memiliki arti orang yang dirasuki roh, dewa, leluhur, ataupun kekuatan supranatural. Saat atraksi berlangsung, suhu Ato sebenarnya tengah dirasuki roh dewa-dewa. Di tahun ini, ada yang berbeda dari penampilan tatung suhu Ato. Karena bertepatan dengan bulan puasa, penampilan tatung yang biasanya dimulai sejak sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat tanpa henti hingga menjelang tengah malam, kali ini usai lebih awal. Atraksi tatung juga sempat dihentikan sekitar 30 menit ketika waktu berbuka puasa. Karena momennya sama dengan puasa, kita berhenti dulu untuk saling menghargai dan menghormati yang mau berbuka puasa, kata suhu Ato. Saat malam, atraksi tatung semakin meriah dan menjadi magnet bagi masyarakat yang semakin ramai datang menyaksikan. Ato mengatakan rutinnya atraksi ini dilakukan juga sebagai bentuk menjaga tradisi. Apalagi tak sembarang orang bisa melakoni tatung, sehingga tatung perlu dijaga dan dilestarikan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!